Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang berkelamat di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 2 Pangkalan Jati Kalimalang, Jakarta Timur. Di sorum kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung sorum kami atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang baru tersedia ataupun yang masih tersedia di sorum Arjuna Motor. Untuk mobil pertama ada produk dari DotG yaitu DotJourney 2400 cc SST Platinum tahun 2012. Nopol genap pajak Oktober 2023 untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris. Untuk area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Untuk belawar AC sudah sampai ke jok bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk interior berwarna hitam. Jok kulit kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok sudah elektrik seat. Untuk transmisi otomatik. Kilometer baru jalan di angka 135 ribu. Head unit sudah monitor. Masih asli bawaan. Dan juga sudah startup engine. Dan juga sudah ada sunroof. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 149 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia. Dodge Journey. 2400 cc automatic tahun 2012. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari produk Nissan. Yaitu Nissan X-Rail. 2500 cc SV tahun 2015. Nopol ganjil pajak Maret 2025. Untuk pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris. Untuk bagian pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Jog kulit interior berwarna hitam. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah electric seat. Untuk kilometer baru jalan di akas 91 ribu. Udah startup engine. Head unit udah monitor. Dan AC udah digital. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah Nego. Dan inilah dia Nissan X-Rail 2500 cc automatic tahun 2015. Untuk mobil selanjutnya ada mobil premium dari produk Toyota. Yaitu Toyota Velfire. 3.500 cc automatic tahun 2009. Varian tertinggi. Plat F nopol ganjil pajak Agustus 2025. Baru diperpanjang. Pajak per tahun sekitar 12 juta per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih modos dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi. Untuk area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris. Jok bagian belakang masih bisa dibuka. Dan pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Interior berwarna krem. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan untuk jok udah pilot seat. Udah ada sandrof dan mandrof. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Udah start top engine. Kilometer baru jalan di angka 130 ribuan. Head unit masih asli bawaan monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan juga udah ada cool box. Dan di bagian overhead ada tombol untuk lampu kabin. Dan pengoperasian untuk sandroof. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 269 juta rupiah. Nego. Dan inilah dia Toyota Valfire. 3500 cc automatic tahun 2009. Dengan kondisi tinggal pakai dan no PR. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut. Silahkan kunjungi langsung forum kami. Atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru mengenai unit yang masih tersedia. Ataupun yang baru masuk di forum kami. Forum kami buka setiap hari. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Banyak maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.